ini salah satu jajanan yang paling laris dijual di luar sana apalagi para bocil ya, pasti pada suka banget dengan jajanan yang satu ini ini dia namanya pentol telur rasanya enak banget, lembut, kenyal dan gurih apalagi dicocol sambal seperti ini, ini beneran bikin nagih nah ternyata cara bikinnya gampang banget daripada terus-terusan jajan di luar, yuk kita bikin sendiri tentunya lebih higienis pertama-tama kita campurkan tepung terigu dengan tepung tapioca ini aku pakai takaran sendok aja kemudian kita masukkan bawang putih yang udah kita haluskan disini aku parut aja bawang putihnya masukkan perbumbuan lainnya, jangan lupa daun seledri atau bisa diganti dengan daun bawang kita aduk dulu hingga tercampur rata masukkan air panas mendidih secukupnya kita aduk dulu pakai spatula karena ini panas ya teman-teman kalau udah agak dingin, kita lanjut mengaduknya pakai tangan agar lebih mudah sambil terus diuleni seperti ini ya teman-teman nah kalau udah, ini kita akan bentuk menjadi bola-bola seperti cilok nah ambil adonan secukupnya, kita pulung-bulatkan seperti ini dan kita lakukan hingga selesai ya nah untuk ukurannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing nah ini dia udah selesai semuanya selanjutnya kita panaskan air secukupnya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng agar nanti ciloknya tidak lengket di dalam air kemudian masukkan ciloknya rebus di api sedang hingga mengapung seperti ini ini tandanya ciloknya udah matang kemudian kita angkat dan kita tiriskan kayak gini aja, ini udah ngilur banget ya teman-teman sebenarnya pentol telur itu adalah cilok ya teman-teman karena dia digoreng lagi dengan menggunakan telur maka dia disebut dengan pentol telur nah kalau udah, ini kita masukkan ke dalam air dingin nggak usah lama, barang 10 menit aja nah ini gunanya agar tidak lengket satu sama lain ya teman-teman lalu kita angkat dan tiriskan lagi di wadah yang lain, masukkan 1 butir telur dan garam secukupnya kita aduk hingga tercampur rata seperti ini kemudian kita masukkan cilok yang udah kita tiriskan tadi aduk hingga tercampur rata nah disini aku menggunakan wajan untuk pentol telur atau takoyaki ya teman-teman teman-teman boleh pakai wajan takoyaki seperti ini panaskan minyak secukupnya kemudian kita masukkan cilok yang udah kita lumuri dengan telur tadi sebenarnya ini bisa digoreng ya kalau teman-teman tidak punya cetakan seperti ini jadi bisa digoreng dengan sedikit minyak tidak usah banyak-banyak minyaknya ya teman-teman dan jangan lupa dibolak-balik seperti ini oh ya disini aku pakai api kecil cenderung sedang aja bisa ditambah-tambah lagi telurnya kalau ada sita ya teman-teman agar lebih enak dan guri nah ini dia udah matang kalau udah pernah agak kecoklatan seperti ini ini udah bisa diangkat nah ini udah jadi teman-teman Masya Allah ini beneran enak banget ternyata bikin sendiri rumah itu beneran enak banget ya teman-teman jadi gak usah jajan lagi di luar nah ini juga cocok untuk ide jualan bagi teman-teman yang mau nyoba jual pentol telur seperti ini ini beneran enak banget pokoknya teman-teman wajib coba di rumah ya karena caranya gampang banget siapapun bisa coba oke teman-teman sekian dulu resep dari aku semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya terima kasih udah nonton video ini hingga selesai sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati